Intro Anda kembali di Sultung Update, pemerintah Kelurahan Boyoge, Kecamatan Tatanga, Kota Palu saat ini telah menambah sebanyak 3 lokasi tempat pembuangan sampah. Hal ini diharapkan dapat mendorong masyarakat telah menjaga kebersihan lingkungan mereka masing-masing. Lurah Boyoge, Marwan mengungkapkan tambahan 3 tempat pembuangan sampah itu masing-masing, 1 di Jalan Sisal Jufri dan 2 di Jalan Puebongo, Kota Palu. Marwan mengatakan penempatan 3 TPS itu sengaja diletakkan di Jalan Sisal Jufri dan Jalan Puebongo. Sebab letak 2 wilayah itu berada di tengah-tengah Kelurahan Boyoge, sehingga mudah untuk diakses warga lainnya di beberapa RTRW wilayah itu. Menurutnya, insati penambahan TPS itu sebagai upaya mengatasi perilaku beberapa warga yang masih gemar menumpuk sampah rumah tangga di halaman rumah masing-masing, sehingga menimbulkan aroma tak sedap. Selain itu, Marwan menegaskan akan memberikan sanksi tegak seperti denda kepada masyarakat yang masih menumpuk sampah di halaman rumah mereka. Coba dilihat di Jalur Puebongo, Sisal Jufri. Ini kami sudah mengkotak di Jalur Puebongo, Sisal Jufri ini, Jalan Puebongo, ada 3 titik TPS itu. Kami tempatkan, satu di Sisal Jufri, yang kedua di toko seluler di mukanya online PLN, yang ketiga di pertigaan Lorong Sonata. Sebelumnya, Wali Kota Palu Hidayah telah merubah aturan tentang pengangkutan sampah. Jika dulunya mobil lidas lingkungan hidup, Kota Palu menjemput sampah di halaman rumah warga, kini tidak lagi. Warga wajib membuang sampah masing-masing di TPS yang telah disiapkan. Dari Palu Ranggamu Sabar, Palu TV melaporkan.